Heri Gunawan, pelaku perampokan Bang Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung, dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Tidak ada yang menyangka, Heri Gunawan yang tinggal di rumah mewah tiga lantai, yang berada di Jalan Pulau Seram, Kelurahan Jagabaya Waihali Bandar Lampung ini, menjadi pelaku perampokan Bang Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung, pada Jumat 17 Maret 2023. Dari pantauan Saburai TV, tampak rumah bercat putih dengan pagar rumah setinggi 2 meter lebih tersebut, terlihat sepi dan tidak terlihat ada aktivitas di rumah mewah tersebut. Di halaman rumah yang terbilang luas tersebut, terlihat ada kandang hewan peliharaan. Heri Gunawan diketahui merupakan pengusaha toko sembako dan toko material bangunan, di wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Kota Bandar Lampung. Seperti apa sih? Dia orangnya tertutup sih. Rumahnya tinggi gitu, terus kita enggak pernah tahu kalau dia ada di sini, orang sini. Makanya Bapak juga enggak kenal kalau dia itu emang orang sini. Artinya dia memang suka tertutup dengan lingkungannya, Pak? Iya, enggak pernah bergaul, enggak ada kontraksir lagi dengan keluarga-warga sini. Warga-warga sini. Tapi dia sudah lama tinggal di sini, ya? Orang tuanya sudah lama, setahu kami sudah lama orang tuanya. Nah, kalau melihat kan rumahnya kan mewah, boleh lantai dua atau lantai tiga. Artinya mereka memang cukup berada, beruang gitu loh, Bu. Kalau melihat rumahnya. Iya, katanya, Pak, ya punya toko, segala dia. Dengan-dengan ya, toko sembako di pasar tubuh. Itu aja yang saya tahu sih, yang saya dengar gitu loh. Cuma yang lain itu, Pak, enggak pernah tahu gitu loh. Tapi memang dia itu punya usaha, Bu, ya? Dan juga letak belakangnya ini ekonominya cukup, Ibu, ya? Iya, iya. Nah, Bu, ini kan beredar bahwasannya Harry Gunawan, Ibu, salah satu yang alamatnya merupakan warga kita, itu kan merupakan pelaki yang perampokan bank. Kita kaget enggak, Bu, dengan adanya pemerintahan itu, Ibu? Iya, iya, cukup kaget lah. Sudah, sudah lihat apa gitu, ini orang-orang anak kasih, pokoknya kaget lah ya. Tapi lebih kaget lagi pas diberitakan kalau dia itu anak Pak Picis. Pak Picis, ya? Iya, panggilan kita Pak Picis. Pak Picis, ya. Dari Bandar Lampung, Agung Ilah, Sul Saburai TV melaporkan.